Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hadirlah pabrik bataringan terbesar di Indonesia yang berada di Seragen, Jawa Tengah. Inilah pabrik terbesar milik PT Superior Prima Sukses TBK atau BLAS yang berada di Desa Toyogo, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Blascon adalah bataringan pertama di Indonesia yang berlabel SNI. Dihasilkan dari bahan baku pilihan seperti pasir silikat dan jipsum, bataringan Blascon diolah menggunakan mesin berteknologi modern. Alhasil, bataringan yang tercipta memiliki permukaan yang halus, tahan api, dan kedap air. Pabrik yang berada di area seluas 10,5 hektare ini menopang permintaan bataringan untuk area Soloraya dan daerah istimewa Yogyakarta. Ya Pak, sebenarnya bagaimana sih tahapan produksi bataringan hingga nanti bisa siap untuk didistribusikan, Pak? Oke, awal proses pembuatan bataringan itu adalah pencampuran mulai dari pasir dan jipsum, kita masukkan ke mesin ball mill atau mesin penggilingan kurang lebih selama 60 menit. Dan setelah digiling selama 60 menit itu menjadi bubur atau kita sebut sebagai selari. Dan dari selari itu kita transfer atau kita masukkan ke namanya selari tank. Selari tank itu apa, Tuhan? Selari tank itu untuk penampungan dari bubur tersebut, penampungan dari selari tersebut untuk kita prepare, untuk kita siapkan, kita mix yang kedua. Mix yang kedua itu adalah percampuran antara kapur dan juga percampuran antara semen. Kapur sama semen kita campur dengan selari, maka siap untuk kita lakukan adonan atau kita cor untuk di mall tersebut. Itu baru kita masukkan ke proses namanya proses potong. Proses potong itu gimana, Tuhan? Dari gede abis ini potong-potong sesuai kebutuhan? Betul sekali. Jadi proses potong itu sesuai dengan ukuran daripada customer, permintaan daripada customer. Kita punya ukuran 20 cm ketebalan, kita punya ukuran 15 cm, kita punya ukuran 10 cm dan juga 7,5 cm. Tergantung daripada customer kebutuhannya berapa. Dan kita siap untuk melayani itu semua. Oke, lalu setelah itu baru masuk ke proses distribusi? Betul sekali. Setelah dari area cutting, baru kita masuk ke area namanya autoclave. Autoclave itu adalah 4 atau proses di mana kita melakukan pengeringan sama proses kimia bagaimana supaya bata tersebut bisa lebih ringan dan juga bisa lebih kokoh, lebih kuat. Selama 12 jam kita proses di autoclave. Setelah itu baru siap untuk kita keluarkan proses ke area packing. Dari packing, kita ada mesin otomatik. Nah, kelebihan dari kita adalah kita dari packing kita itu sudah tidak pakai tenaga manusia untuk operasionalnya. Mulai dari pengambilan bata sampai dari proses packing, strapping itu semua otomatik semua. Dan dari packing itu kita transfer ke warehouse untuk siap kita kirim ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Halo Pak, apa sih istimewa dari bataringan Blast ini dibandingkan kompetitornya Pak? Oke, keistimewaan dari bataringan Blastcon milik kita adalah yang pertama, kita mempunyai mesin dengan teknologi yang terbaru. Salah satu contohnya yang sudah saya jelaskan di awal adalah kita sekarang sudah tidak banyak pakai tenaga manusia. Kita sekarang pakai otomatik mulai dari pengambilan bata sampai bata tersebut terstrapping dan juga bata tersebut terkirim ke warehouse. Semuanya ini kita otomatikan semua. Ya Pak, lalu bagaimana untuk tingkat utilisasi atau kapasitas produksi di pabrik ini Pak? Oke, utilisasi di tempat kita itu sangat baik yaitu di atas dari 90%. Kenapa kita bisa 90%? Dikarenakan kita memanfaatkan proyek-proyek yang ada di tempat kita, autonomous maintenance, 5R, dan juga safety. Itu mulai dari level operator sampai level atas manajerial. Itu yang sekarang kita tekankan dan itu yang sekarang kita laksanakan. Selain di Seragen, Bles juga memiliki pabrik di Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, dan terus melakukan ekspansi di Jawa Tengah. Ekspansi ini ditandai dengan groundbreaking yang dilaksanakan di Karangplak Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada 28 Agustus 2024. Adanya pabrik baru seluas 5,8 hektare ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebanyak 1 juta meter kubik per tahun. Ekspansi ini tak lepas dari IPO Cemerlang, Bles, yang meraup dana Rp264 miliar saat pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2024. Bles pun mengukuhkan diri sebagai produsen bataringan pertama di Indonesia yang melakukan IPO. 13 tahun berdiri, PT Superior Prima Sukses TBK tak hanya cemerlang dan ekspansif, namun juga mampu mencetak kinerja keuangan yang ciami. Ya Pak, saya penasaran. Pada semesta 1 2024, laba kotor dan pendapatan Bles itu mengalami kenaikan hampir 12 persen. Kira-kira apa yang mendongkrak pendapatan tersebut, Pak? Ya, sebenarnya yang terjadi karena kita berhasil mengoptimalisasi dari salah satu plan kita yang ada di Situarjo. Jadi kita dari tahun lalu yang mungkin belum bisa tercapai efisensinya, tahun ini kita bisa tercapai. Jadi itu yang menjadi salah satu dari performa kita di semester 1 ya. Itu pun sebenarnya masih belum maksimal karena kita ada dua plan, yaitu di Mojokoto dan di Lamongan. Yang kebetulan kita lagi off dua bulan untuk kita upgrade kapasitasnya yang akan mulai di jalan di semester kedua. Jadi yang di semester 1 itu harusnya bisa lebih besar daripada sebelumnya. Lalu Pak, di sisi lain, dari sisi kinerja keuangan juga mencerminkan efisiensi. Lantas apa tepatnya langkah efisiensi yang dipilih Bles untuk mendongkrak hal tersebut, Pak? Ya, jadi sebenarnya ada sekian metode kita ya. Satu di antaranya memang yang tadi saya ngomong, optimalisasi mesin dari yang sebelumnya tidak optimal. Jadi kita berhasil upgrade jadi optimal. Dan juga kita ada perbaikan dari cost production tentunya dari segi material. Jadi kita berusaha mencari dan kita sudah mendapatkan dari segi material pengganti dengan cost yang lebih murah, dengan tanpa mengurangi kualitas. Jadi dua hal tersebut yang memang kita bisa dapatkan di semester pertama. Pak, apa yang membuat Bles ingin membuat pabrik kelima di Banjarnegara? Dan apa yang ingin dicapai dengan keberadaan pabrik di Banjarnegara tersebut? Ya, jadi sebenarnya kita sudah punya empat lokasi pabrik dan itu lima lain karena pabrik yang ketiga di Seragen itu ada dua lain. Di mana pabrik yang seragen dua lain ini juga salah satunya sebagian dari hasil produksi kita juga kirim sampai ke area Banjarnegara. Tentunya itu dengan jarak yang cukup jauh itu juga membuat harga tersebut, barang tersebut di daerah Banjarnegara menjadi lebih mahal. Dan wadah seharusnya. Dengan kita buka di Banjarnegara yang kita ingin mencapai, kita bisa semakin menekan ongkos transportasi dengan sendirinya harga itu jadi lebih kompetitif. Tujuan kita ya supaya semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan barang kita dengan lebih ekonomis karena kita berhasil memotong ongkos pengiriman tentunya ya. Pak, bagaimana Anda melihat prospek bisnis di semester 2 2024 nanti? Ya, kita optimis bisa achieve lebih baik daripada semester pertama yang hanya 12% karena seiring dengan 2 PM yang tadi saya katakan lagi upgrade mesin, kita sudah jalankan dan kita perbulan ini sudah hampir 90% efisiensinya otomatis sampai dengan sama cara kedua berakhir tentunya bisa lebih optimis untuk mencapai target yang kita harapkan. Apakah ada strategi khusus dalam mengejar target bisnis di tahun ini? Jadi, selain dari segi produksi, kita juga menambah jaringan distribusi, terus melakukan edukasi terhadap market yang memang belum familiar dengan badaringan. Kita tahu kan walaupun kita sudah rata sampai ke pelosok desa, kita juga tahu masih beberapa daerah masih belum familiar dengan itu. Jadi, kita akan terus melakukan edukasi dari segi cara pasang bata, penggunaan basa, kegunaan, benefit-nya itu kita akan terus lakukan. Selain kita juga menambah jaringan distribusi, di mana kita menggunakan distributor-distributor yang memang punya jaringan sampai ke pelosok desa. Tentunya itu semua juga kita tunjang dengan penambahan kepemilikan armada sendiri. Dengan sendirinya, kita mampu akan bisa mengirim produk jadi kita sampai ke seluruh pelosok desa. Oke Pak, di luar kinerja BLESS yang moncar, apa kontribusi BLESS ke masyarakat? Ya, sebagai perusahaan yang juga sudah terbuka, kita juga ada tanggung jawab terhadap CSR ya tentunya. Jadi, yang kita lakukan memang kita berusaha untuk di sekitar pabrik itu kita melakukan CSR apa yang memang cocok untuk daerah tersebut. Dan itu yang kita rasakan menjadi tantangan kita. Jadi, sebenarnya kita malah sekarang merasa menjual barang itu lebih mudah daripada mencari pihak yang kita lakukan CSR. Itu lebih susah, nyumbang itu ternyata lebih susah daripada kita menjual. Itu yang kita lakukan, jadi selain energi yang kita ngomong edukasi, kita juga lakukan CSR. Misalkan terhadap tempat-tempat pendidikan, bukesmas yang memang itu juga sudah tidak layak secara penampakan, itu kita juga renov, termasuk juga perumahan-perumahan yang dari masyarakat bergerasa rendah itu kita juga sumbang. Tapi memang ya itu tantangnya bagi kita adalah mencari pihak-pihak yang tepat sasaran untuk kita lakukan CSR. Mungkin begitu. Dengan ekspansi pabrik baru di Banjarnegara, BLESS akan semakin menguasai pasar bateringan nasional dengan kapasitas produksi secara keseluruhan mencapai 5,6 juta meter kubik per tahun di 2025. Dari Seragen, Jawa Tengah, Tim Liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.